Dengan menggunakan alat berat ribuan jenis minuman keras berbagai jenis dan ratusan liter minuman keras oplosan, serta ratusan kenal pot berong dibusnahkan di depan Mapol Res Salatiga. Ratusan kenal pot berong ini merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sedangkan ribuan botol minuman keras dan juga minuman keras oplosan merupakan hasil cipta kondisi Bina Kusuma Candi. Minuman keras atau miras merupakan pemicu timbulnya kejahatan hingga menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Sehingga Pol Res Salatiga bersama dengan pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan agar tercipta masyarakat yang kondusif. Memusnahkan hari ini bagaimana tercantum dalam kita sekarang? Pak Kapol Res kalau untuk kenal pot berong itu jambahnya seberapa dan miras itu jambahnya seberapa hingga akhirnya dimusnahkan itu? Terkait dengan kenal pot berong ini merupakan keluhan dari masyarakat karena cukup mengganggu masyarakat terkait dengan kebisingan suaranya. Kalau dari miras sendiri saat ini kita mengantisipasi miras karena sudah ada perda kita sendiri yang mengatur terkait dengan larangan miras atau kadar 0%. Ini mungkin juga kita mengantisipasi ketika dampak orang mengkonsumsi miras yang berlebihan. Ini mungkin terjadinya tawuran maja maupun kegiatan-kegiatan fisik yang sifatnya cukup mengganggu masyarakat. Kami sifatnya pembinaan. Artinya pembinaan terhadap para pedagang-pedagang ini untuk secara suparela kami menitau untuk menurut masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ini dalam merayakan Idul Fitri masyarakat merasa aman dan juga nyaman. Agung Nugroho, Sumarang TV